Oke kawan, balik mana nember liar? Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan suatu apapun amin ya robelang amin dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidikan tanaman Pada sore kali ini kita akan melakukan update pada tanaman yang ada di depan kita ini adalah tanaman serut yang dulunya kita tanam pada plastik bekas kayak bu ini dan ini kita tanam hasil sisa-sisa dari pemotongan cabang-cabang yang tidak kita gunakan waktu kita mendongkel tanaman indukannya dan saat ini keadaannya sudah lumayan cukup tumbuh tunas-tunas barunya walaupun memang tidak signifikan karena setelah kita lihat-lihat pertumbuhan dari tanaman serut ini saat musim hujan tidak begitu subur bahkan hampir stagnan atau berhenti tumbuh pada tunas-tunasnya tetapi memang saat ini sudah lumayan cukup panas di sekitar sini sudah tidak terlalu banyak terjadi curah hujan jadi saat ini pucuk-pucuknya sudah mulai kembali tumbuh lagi daun-daun barunya tetapi ada juga yang diserang oleh ini entah ulat ataupun apa jadi kayak begini daunnya walaupun ini sisa-sisa cabang yang tidak kita gunakan waktu kita potong pada indukannya setelah kita dongkel akan tetapi berbanding terbalik dengan indukannya yang dulunya kita dongkel saat ini keadaannya mengenaskan kayak begini dulunya tumbuh tunas-tunas barunya kayak begini ini contoh sisa-sisa daun yang masih menempel pada tunas yang tumbuh tetapi sebagian besar dari cabang-cabangnya bahkan kita lihat pada bagian batang utamanya pun saat ini keadaannya membusuk ya kayak gitu saat kita melakukan budidaya serut saat musim hujan pertumbuhannya pertumbuhannya tidak begitu subur ini yang kita alami entah di tempat kawan-kawan memang seperti ini ataupun berbanding terbalik ini indukannya yang dulunya kita pangkas-pangkas pada cabang-cabangnya dan kita tanam di sebelahnya ini tunas-tunas yang kita tidak pakai malah justru yang saat ini tumbuh tetapi indukannya saat ini malah kelihatan mengering kayak begini walaupun memang dulunya ini tumbuh tunas-tunas baru tetapi mungkin ini yang tumbuh adalah tunas-tunas semu yang dulunya nutrisi pada batang indukannya masih tersisa diserap oleh percabangannya sehingga menumbuhkan tunas-tunas baru saat nutrisi yang tersisa pada batangnya habis maka saat itulah ranting-ranting atau tunas-tunas barunya ikut mengering kemungkinan batang ini belum tumbuh perakarnya sehingga nutrisi yang ada pada batangnya habis sehingga tunas-tunas barunya pun ikutan mengering entah memang tanaman serut ini saat terjadi hujan yang lumayan cukup intens akan mengalami stagnan ataukah justru yang kita lakukan salah entah kalau di tempat kawan-kawan ada yang juga yang mengalami kayak begini bisa kawan-kawan tulis di komentar ataupun sebaliknya harusnya harusnya yang kita harapkan ini tumbuh indukannya malah justru indukannya mulai mengering kayak begini ya kita akan menunggu lagi agar nantinya batang-batang sisa ini bisa tumbuh membesar lagi terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like share and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita dengan cara like share and subscribe kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat tetap semangat dalam membudidayakan tanaman kita akhiri saja video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye